Pemirsa kita beralih ke berita kriminal lainnya, kasus pembunuhan sopir taksi online di Depok, Jawa Barat yang terjadi akhir Januari lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah anggota Densus 88 aktif yang mengincar mobil korban. Kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan tewas di samping mobilnya terungkap. Pelaku ialah Bribda HS, orang oklum kepolisian dari Densus 88 yang masih aktif dengan motif pelaku ingin mencuri mobil korban. Kejadian bermula saat korban bertemu di kawasan Semanggi. Korban diminta pelaku mengantarkannya ke suatu tempat, namun pelaku beralasan tidak punya uang. Itu hanya akal-akalan pelaku. Korban juga sempat melawan ketika pelaku mau mengambil alih kendaraan. Kuasa hukum keluarga korban, Junri menjelaskan bahwa tidak sepakat dengan pasal yang dicerat terhadap pelaku karena menurutnya ini pembunuhan berencana. Kami menganalisa ini memang sudah direncanakan. Oleh karena itu, kami keberatan dengan pasal-pasal yang diajukan oleh penyidik ya. Ada tiga pasal yang diajukan oleh penyidik. Yang pertama adalah pasal pembunuhan biasa, 338. Kemudian pasal 351 ayat 3, yaitu pengenanyaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah kemudian yang ketiga adalah pasal 365, pencurian yang menyebabkan meninggalnya seseorang disertai pembunuhan. Oleh karena itu, tadi kami memesan dan menyampaikan agar disertakan pasal 340. Sementara istri korban menilai penanganan kasus tidak serius, ia pun berharap kasus ini segera diusut tuntas. Sehingga saya merasa karena kami orang susah, kami orang tidak mampu, ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya, sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Sehingga saya kembali berbicara dengan keluarga bagaimana caranya agar bisa diselesaikan urusan suami saya. Karena dia adalah tulang punggung saya. Saya juga minta tadi agar sejepat mungkin ini selesai, biar saya juga bisa menata ke depan. Karena saya harus menggantikan posisinya mencari nafkah. Sebelumnya 23 Januari 2023 lalu, warga perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimangis, Tepok, diapokkan dengan adanya penemuan seorang pengendara mobil yang tewas ditemukan di samping mobilnya. Usah ditemukan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka sayatan benda tajam pada tubuh korban. Tim Liputan Ainews melaporkan.